Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Untuk pertemuan kali ini akan kami sampaikan materi pembelajaran Sebelum kita mulai jangan lupa untuk memberikan subscribe, like dan share apabila Video ini sangat bermanfaat dan untuk mendapatkan notifaksi silahkan ditekan loncengnya Marilah kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Marilah anak-anak semuanya kita belajar bersama kita siapkan buku dan alat tulisnya Kita mulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia Tema 1 sub tema 3 untuk siswa kelas 6 Pelestarian Hewan dan Tumbuhan Seperti materi yang telah saya sampaikan pada video pada waktu sub tema 2 Yaitu tentang menyusun simpulan berdasarkan informasi dari teks laporan Kali ini akan kita ulas kembali pengertian simpulan Simpulan merupakan gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau pembahasan atau inti dari paragraf teks laporan Dua Simpulan merupakan pernyataan hasil akhir dari suatu pembahasan Suatu masalah dalam paragraf Dari intinya simpulan itu merupakan pernyataan hasil akhir dari suatu pembahasan masalah Langkah-langkah membuat simpulan Yang pertama membaca seluruh paragraf dari teks bacaan Yang kedua menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf Yang ketiga menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf Itu langkah-langkahnya Kita mulas saja ini karena pada sub tema 2 telah kita bahas Cara mudah untuk mendapatkan simpulan Satu Langsung mencari hasil dari kata simpulan itu sendiri Yang ditandai dengan kata Jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka dari itu Itu merupakan kalimat simpulan Jadi kalau ada kata-kata Jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Itulah ciri dari kalimat simpulan Maka itu langsung kita ambil Yang kedua Menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan Jadi kalimat utamanya Kita gabung dengan kalimat simpulan Yang ketiga mencari sebab akibat Atau akibat sebab dari suatu paragraf Yang terakhir simpulan merupakan jawaban dari ide pokok Jadi simpulan itu merupakan jawaban dari ide pokok Kalimat simpulan yang baik Cirinya Satu Memiliki pesan yang disampaikan secara jelas Dua Mengambil inti sari dari tulisan Ketiga Menyusun simpulan dari kalimat Khusus keumum Menggunakan kata-kata baku Membuat pernyataan berdasarkan ide pokok Dan kata kunci dari kalimat penjelas Dengan kalimat sendiri Jadi Ide pokok Kita cari yang terletak pada kalimat utama Dan kata kunci dari kalimat penjelas itu Mari kita Belajar mencari simpulan dari suatu paragraf Misalnya ini aja contoh Setiap hari Arman selalu berlatih membaca puisi Membaca puisi memang hobinya Dia juga menulis beberapa puisi di waktu luang Di sekolah ia sering disuruh gurunya untuk membaca puisi Di depan kelas Pantas saja setiap mengikuti lomba Baca puisi Arman selalu mendapat juara satu Untuk mencari simpulan dari suatu Maka kita harus tahu dulu kalimat utamanya Atau kalimat utamanya Kita cari ide pokoknya Kemudian kita Kemudian kita sambung dengan kalimat penjelas yang lainnya Ini yang diceritakan adalah Arman Arman Kaitannya dengan puisi Maka dia Akhirnya juara satu Maka simulanya adalah Arman selalu mendapat juara satu Baca puisi Karena ia rajin berlatih Jadi Kita ambil dari sini Arman Berlatih baca puisi Karena ini hobi Setiap ada waktu luang digunakan Gurunya setiap Menyuruh untuk baca puisi depan kelas Akhirnya juara satu Nah Simulanya adalah Arman selalu mendapat juara satu Baca puisi Karena ia rajin berlatih Kita lihat contoh yang kedua Musim penghujan sudah berlangsung selama satu bulan Curah hujan pada musim penghujan kali ini benar-benar tinggi Akibatnya Terjadi bencana tanah longsor di banjar negara Purworejo dan di berbagai wilayah Selain tanah longsor banjir terjadi di wilayah Bandung Garut Dan Lamongan Angin puting beliung juga memorak-morandakan Beberapa bangunan dan rumah warga Ini menceritakan tentang Keadaan pada musim penghujan Curah hujannya tinggi Akibatnya banyak bencana Maka Simulanya adalah Siapa bisa Iya Kita cari dulu kalimat utamanya Nanti kita sambung dengan kalimat penjelas Kita gunakan bahasa kita sendiri Yang menceritakan dari kalimat utama Kalimat jelas yang akhirnya menjadi itibokoknya terjawab Kita lihat Curah hujan yang tinggi Mengakibatkan berbagai bencana Ini Jadi Karena musim hujan tadi kan Makanya Curah hujannya tinggi Di mana-mana terjadi bencana Simpulannya Contoh tiga Sering terjadi banjir di wilayah itu Banyak warga masyarakat wilayah itu Membuang sampah sembarangan Sampah-sampah tersebut Menyumbat gorong-gorong Selokan di wilayah itu juga dipenuhi sampah Oleh karena itu Setiap kali hujan turun Selalu terjadi banjir di wilayah itu Nah Seperti membuat simpulan Kita menggunakan cari kata-kata Yang merupakan Jadi simpulan Di sini ada kata Oleh karena itu Nah berarti inilah simpulannya Jadi Ciri-ciri Seperti ini Oleh bapak itu jadi Oleh karena itu Oleh Maka ini Simpulan Maka simpulannya adalah Sudah jelas ada di sini Kita lihat Banjir terjadi di wilayah itu Karena Masyarakat kurang memperhatikan Kebersihan Lingkungan Demikian Sudah jelas Untuk memberi Simpulan Mencari simpulan Pada paragraf Itu adalah Contoh-contoh Kesimpulan Dalam paragraf Kita lanjutkan Penjelasan berikutnya Memberi komentar Terhadap Simpulan Jadi Kalau waktu kita Menyimpulkan Maka orang lain Menanggapi Dengan menanggapi itu Maka memberi simpulan Memberi komentar Maka hal-hal yang Perlu diperhatikan Dalam memberi komentar Yang pertama Memberi komentar Dalam bentuk Dukungan Jadi dukungan Atau sanjungan Atau pula Kritikan Namun Kritikannya Harus membangun Yang kedua Memberi alasan Yang kuat Baik disertai Fakta Atau Fakta Atau Contoh Ini apabila Kita memberikan Kritik Jika kita memberikan Kritik Maka diberilah Alasan yang kuat Yang ketiga Menyampaikan komentar Dengan bahasa yang santun Efektif Dan komunikatif Bahasa-bahasa komentar Harus Santun Efektif Dan komunikatif Sehingga mudah Dipahami Ini contoh Kalimat pujian Atau dukungan Wah Kamu cantik sekali Memakai baju ini Dua Kamu hebat Bisa menang Lomba juara Satu kemarin Saya bangga Dengan kehebatanmu Dukungan Atau Sanjungan Atau pujian Saya salut Denganmu Bisa Peringkat Satu Di kelas Enam Kemampuan Melukismu Sungguh Luar biasa Imajinasimu Dalam melukis Tidak ada yang Bisa menandingi Tak heran Banyak orang Rela Anti-antri Untuk melihat Hasil karyamu Contoh yang kelima Dika memang Ahlinya Dalam Mengerjakan Soal matematika Itu Dukungan Contoh berikutnya Penampilanmu Hari ini Sungguh Memukau Dan tanpa Celah kesalahan Bahkan Juri sampai Berdiri Dalam memberikan Apresiasinya Sambil Memberikan Jempol Itu merupakan Dukungan Yang ketujuh Rani memang Anak yang rajin Baik di sekolah Maupun di rumah Itu adalah Contoh-contoh Dukungan Ataupun Pujian Jadi yang Baik-baik Sekarang Contoh Kritikan Kritikan Setelah kita Muri kritikan Maka kita harus Memberikan Apa itu Solusinya Memberikan Masukan Sehingga Kritikan kita Itu jadi Kritikan yang Membangun Contoh Laporanmu Ini sangat Lemah Pembuktiannya Lengkapilah Data-datanya Dan gunakan Model yang Dapat Mewakili Permasalahan Yang ada Jadi Setelah kita Mengatakan Laporannya Lemah Maka disuruh Agar Laporannya Bagus Dikritik Maka disuruh Melengkapi Data-datanya Yang kedua Masakanmu Kurang Mantap Mengapa Kok kurang Mantap Maka Dikritik Diberi Masukan Karena Kurang Bumbu Yang Kau Masukkan Yang ketiga Tulis Tulisanmu Ini masih Banyak Yang harus Diperbaiki Salah Satunya Penulisan Kalimat Yang Kurang Efektif Tulisanmu Masih Banyak Yang harus Diperbaiki Mengapa Karena Masih Ada Kalimat Yang Kurang Efektif Yang Lepas Sebaiknya Segera Kerjakan PR kamu Agar Tidak Dimarai Gurumu Ini Merupakan Kritikan Namun Kritikan Kita Harus Diberi Argumen Yang Bagus Diberikan Data Yang Baik Sehingga Kritikan Kita Jadi Kritikan Yang Membangun Demikian Anak-anak Materi Yang Bisa Bapak Sampaikan Pada Pertemuan Pembelajaran Kali Ini Semoga Dapat Membantu Belajar Anak-anak Di Rumah Tentang Materi Bahasa Indonesia Ini Baik Kalimat Kritikan Pujian Maupun Simpulan Belajarlah Yang Rajin Tetap Semangat Meski Di Masa Pandemi Seperti Ini Terima kasih Masih Setia dengan Saya Bapak Sripno Untuk Belajar Bersama Berbagi Ilmu Sedulana Semoga Bermanfaat Sebelum Kegiatan Pembelajaran Kali Ini Kita Akhiri Saya Mohon Untuk Dukungannya Selalu Memberikan Subscribe Like Dan Share Untuk Itu Saya Berharap Semoga Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Semoga Sukses Selalu Dalam Menuntut Ilmu Untuk Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh